Terus gue, gue gak tau kenapa kalo nyeritan itu sedih, karena emang sedih aja. Karena pasti gue bisa kayak gini. Sebenernya... Sebenernya lo maunya normal. Gak ada yang namanya mau punya badan kayak gini. Kalo punya badan kayak gini tuh susah. Dia ngomong gini, inget banget. Kalo udah ikut mbah aja, ayo ikut mbah aja. Hidup kamu pasti bahagia. Iseng doang, dia iseng guys. Dia mau kenalan. Tapi lo pernah kenal nama begituan ya? Engga gue nyerah sering. Kalo gue ketawa jangan takut. Engga, ini gimana? Kayaknya kita udahin podcastnya sampe sini. Om baru pulang dari Mabeska, kenapa? Aku jatuh. Kamu dimana? Gue Sherlock lah. Oh yaudah bentar, tunggu. Om langsung kesana sama kepanakannya tuh. Langsung kesana. Gue bilang, tapi jangan bilang mama dulu ya. Emang kenapa? Kayaknya aku ketempelan deh. Gue ngomong gitu. Gue di hari Kamisnya ini. Bapak-bapak yang nolongin warga disana. Yang nolongin gue. Ngomong ke om gue. Ini anak gak stabil. Bukan. Bukan apa namanya. Bukan dia yang nendarain mungkin. Mukanya bukan muka wanita asli. Terus dari situ. Om gue udah panik. Nah, sampe rumah. Gue sampe rumah. Di rumah gue ada banyak orang. Disangkanya gue bener-bener kritis. Ternyata emang gak bisa buat pijat doang. Itu harus dikeluarin semua makhluk yang ada di badan. Yang gue inget tuh. Kanan gue. Bapak gue lagi bacain ayat kursi. Ma gue yang sebelah. Telinga gue yang sebelah kiri. Lagi istifar. Dan. Gue ditontonin saudara gue. Dan tetap telangga samping rumah gue. Susah. Sebenernya ya. Ini guys. Ini tuh percaya gak percaya. Karena gak semua orang percaya sama kayak ginian. Susah. Terus ngomong gitu. Kayak ikut mbak aja gitu. Iya. Lu tapi dengar sendiri. Iya bi. Itu yang dibilang setengah sadar. Terus gue merem. Bapak gue lagi ayat kursi. Emang gue istifar. Budih gue. Budih gue. Mbak gue setetangga. Gue kayak. Ayo mbak Fia sadar mbak Fia istifar. Ya Allah. Gue bener-bener kerasa. Pas gue uang. Gue kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality. And welcome to my PANTASMA. Siapa tuh? Right guys. Jadi kita disini. Sedang. Apa ya? Kita lagi dimana? Lagi di Air Pram lebih tepatnya. Di rumah Pramuka. Ya betul. Lu habis ngeantar nih? Enggak. Masalah. Abis ya. Bukan apa gue ini. Enggak usah. Aku langsung pulang. Langsung pulang. Ya guys. Jadi. Kita disini. Bakal mengangkat tema kembali. Mengangkat tema apa? Horror. Ya. Tapi disini kita bersama orang yang tepat. Salah satunya dia adalah aktivis paranormal. Paling gak normal yang ada di 98. Kalau kalian mau tau gimana cerita lengkapnya ini. Pas banget. Kita bakal kupas tuntas. Ya kan? Jadi waktu itu. Si Livi ini. Eh lu perkenalan diri dulu. Oke guys. Nama gue Livi Aduyamelia. Gak usah pake kurs lah ya. Iya. Ya pokoknya udah. Itu gue udah perkenalan kan. Dipanggilnya? Ya biasa dipanggil juga Livi Aduyelia. Miss Livi? Engga dong. Oh gak Livi aja? Iya. Terus? Terus kenapa? Ya terus. Udah. Ya lu tuh. Kenapa bisa begitu? Kenapa gak normal? Gue normal sebenernya. Gue normal. Yang bikin lu aneh? Yang bikin gue aneh. Ya otomatis kan semua orang tuh. Punya indera kan. Indera perasa gitu kan. Dan ditambah kayak. Lu pernah gak sih kayak. Yang kayak. Ibaratnya sama makhluk. Yang gini-gini tuh. Digodain. Engga. Kayak. Interaksi. Lebih tepatnya. Gapernah. Gue mutualin IG. Gapernah. Ibaratnya enggak. Lu kayak ngerasa. Kayaknya ada dia gitu. Lu jangan gitu dong. Engga. Gak kayak gitu. Ibaratnya lu tau kayak. Lu ngerasain. Gue gak pernah sumber hidup kayak gitu. Engga. Gapernah ngerasain langsung. Tapi kalo. Bersama orang-orang seperti itu. Gue sering masakan. Ibaratnya. Apa ya. Pernah denger istilah yang kayak. Kalo suaranya deket. Dia itu. Jauh. Eh makin jauh atau makin deket ya. Oh. Kalo suaranya deket. Berarti dia jauh. Kalo suaranya jauh. Dia berarti mendekat dengan kita. Gue gak tau gak pernah denger. Masa gak pernah denger sih. Gapernah. Serius. Seriusan. Pokoknya adalah. Ibaratnya antara. Suara deket. Dia itu lagi jauh sama kita. Atau. Iya. Atau sebaliknya lah. Kalo jauh. Makin deket sama kita. Ya. Sebaliknya. Kalo jauh kan gak kedengeran. Berarti makin deket sama kita dong. Ya. Bisa jadi. Pokoknya kayak gitu deh. Gue gak tau. Gue lupa deh istilah apa itu. Pokoknya kayak gitu. Udah. Jadi waktu itu. Si Lipi itu gak sengaja. Lu sengaja tuh. Tidak nonton podcast gue yang ngorot. Bukan. Itu dikasih tau sama temen gue. Siapa? Ama Nazwa. Gue smil ya. Gimana? Awalnya gimana awalnya? Gue kan emang. Ada grup sama dia. Gak dia doang. Sama temen-temen gue yang lain. Cuman yang deket sama gue. Nah. Pokoknya. Gue berempat. Terus. Abis itu dia. Kayak ngasih. Lip. Coba dong tonton. Podcastnya Albi. Yang. Horror. Itu yang lagi sama siapa ya? Raivan tuh anak kelas 11. Oh iya kayaknya. Kan gue gak nonton ya. Karena. Dia ngasih tuh malem. Posisinya. Dan. Gue kayak. Ah males gue ngapain sih. Nonton malem-malem kayak gitu. Kayak. Posisinya. Gue kan. Kamar gue tuh. Kayak kamar gue tuh. Deket. Parkir. Samping rumah gue. Parkir. Terus belakang rumah gue tuh. Pohon kebon. Jadi kayak. Kalau gue nonton sendirian pun. Lu takut. Lu masih punya rasa takut. Siapa sih yang gak takut Bi. Siapa yang gak takut Bi. Itu tuh. Sangat takut gue. Oke. Terus kayak. Coba dong podcast. Katanya gitu. Ya udah. Kayak seru. Tapi sebenernya ya. Oke lah. Kita sharing aja. Berbagi. Lebih waspada lah. Ibaratnya. Udah tuh. Kayak. Akhirnya bertemu lah. Dengan Albi ini. Akhirnya kita podcast bareng. Dengan Albi ini. Ya cowok. Gue kan waktu itu. Abis selesai sholat. Gue tarik sama Najwa. Gitu. Ini nih. Ada Lipi nih. Mau podcast kayak malu. Kenapa emang. Dia tuh kayak gitu orangnya. Bisa ngeliat katanya kan. Terus. Apa namanya. Lu juga. Karena di podcast sebelumnya. Kita kan bahas lagi. Lagi pramukaan kan. Lagi ya. Istilahnya lagi. Apa waktu tuh. Oh. Perjusa. Yang mana. Oh yang. Perjusa yang kelas. Yang itu. Lu kan bahas yang itu. Itu perjusa kan sih. Ya kayaknya. Itu perjusa. Pokoknya kelas 11 langkatan kita perjusa kan. Dan dia panitiannya. Dan disitu. Banyak kejadian horror. At the same time gitu loh. Jadi. Satu rentetan waktu. Malam itu. Banyak kejadian horror. Dan dia. Merasakan. Gue gak tau kalian udah nonton podcast horror gue. Atau belum. Tapi di setiap podcast horror gue. Entah itu dari Randy. Raifan. Pokoknya podcast-podcast gue membahas tentang. Supranatural. Itu berkesinambungan. Dan memiliki. Rentetan kejadian yang sama. Bahkan. Sampai podcastnya Lipi yang sekarang gue bahas. Makanya gue mau. Kalian tonton sampai habis. Karena semua kejadian ini. Memiliki kausalitas. Dan. Memiliki. Apa ya. Waktu. Kejadian yang sama. Memiliki kontinuitas. Gimana kejadian horornya yang kita bakal dengarkan. Langsung dari orangnya. Jadi yang di kelas lu itu. Itu bukan orang. Enggak tuh. Yang di kelas gue itu yang mana tuh. Yang putri. Yang tangannya gini-gini. Pokoknya yang tangan sama. Yang pokoknya itu yang kayak. Ceplakan tangan. Yang tangan panjang itu. Itu bukan. Makhluk manusia. Maksudnya bukan manusia. Ya. Itu emang. Diganggu. Gue beneran. Ya. Itu bener. Kenapa gue bisa bilang. Bener. Karena dari pelati gue pun. Yang laki-laki. Juga tau. Dan sekolah pun. Pasti tau. Gue di cek. Dan itu emang bukan. Bener-bener bukan orang iseng dari. Yang perjusa itu. Di hari itu. Karena kan kita keliling juga kan. Panitianya itu keliling. Nah kenapa pas lu podcast kita bubarin. Itu. Diteriakin tuh ya. Woi gitu. Itu sama pelati gue yang cua. Udah dikasih peringatan tuh. Nah. Ada tuh. Dari. Terus. Kan kelas gue kan. Yang. Yang. Disini kan deket kamar mandi kan. Iya yang atas. Deket kamar mandi. Terus. Paling pojok IPA 3. Iya. Abis itu. Kelas gue ditakut-takutin sama pocong-pocongan. Kelas lu. Iya. Pocong-pocongan dari mana? Masa lu gak tau. Gak tau. Ditakut-takutin di deket kolam kok. Gak tau kok. Sama. Gitu. Oh. Sama dia. Nah. Kelas gue. Kayak. Ya udah. Kayak biasa aja. Terus gue. Ngidar kan. Keliling lagi. Abis gue keliling lagi. Gue masuk ke kelas gue. Katanya kelas gue. Ditakut-takutin sama pocong-pocongan. Kayak gitu. Ya. Gue harus nyari tau dong. Siapa melakunya. Ternyata pas gue. Gue liat. Longoko bawa ke kolam. Ternyata ada. Ada. Yang ngelakuin. Mantai. Itu beneran. Simbu kan. Mantai kan gitu. Agak mau pakein awalnya. Dari situ. Barulah. Kelas lu. Yang di aslinya. Yang digituin. Hmm. Jadi kan. Emang ditakut-takutin dulu. Apalunya. Terus. Ada yang ikut-ikutan. Ya mungkin. Yang orang sininya tuh udah kepancing kali. Kayak. Yaudah. Gue izinin lu pergi bisa. Seru nih gitu. Kayak ibaratnya. Iya. Lu pancing gue. Ibaratnya gitu kan. Yaudah. Akhirnya. Gue kan keliling. Gue. Gue mantau lagi kan. Gue kemantau. Sampai bener-bener tuh. Keadaan tuh. Adem. Ngadu. Ngadu. Ngadu-ngaduan lagi kan. Nah. Yaudah. Abis dari situ. Gue. Gue tidur. Tenang. Terus. Gue selesai tidur. Paginya. Eh. Sebelum tidur tuh. Gue sempet ngeliat. Lu tau gak sih. Kisah yang. Di lantai 2. Yang katanya ada. Kuntilan tak merah ya. Oh iya iya. Tau 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 tau. Yang diceritain sama Randy. Ya tau gue. Gue gak tau tuh. Gue belum nonton. Yang kuntilan tak merah. Yang kata bu Siti juga ada kuntilan tak merah tuh. Kata bu Siti ya. Ya kan. Nah. Yang kuntilan tak merah itu. Gue juga liat. Susah. Sebenernya ya. Ini guys. Ini tuh. Percaya gak percaya. Karena gak semua orang percaya sama kayak ginian. Susah. Iya iya. Gue tau. Gue tau. Paham. Nah gue ngadu ke pelati gue yang cowok. Nah gue ngeliat. Oh yaudah gak apa-apa. Katanya kayak gitu. Gak apa-apa. Ya enggak. Maksudnya di gue nya gak apa-apa. Yang penting dia gak ganggu gue gitu loh. Terus. Dia gak ganggu temen-temen gue juga. Maksud gue tuh. Yang penting tuh. Dia gak ganggu temen-temen gue juga kan. Ya. Jadi gue lebih tenang. Tapi nyatanya. Emang gak diganggu temen-temen gue juga. Lalu ini kelas gue itu. Yang ganggu beda lagi. Gue gak tau. Nah itu beda. Itu tuh bukan yang dari toilet. Itu bukan. Dia tuh beda kayaknya deh. Gue gak bener-bener yang namanya nulusuri sama pelatih gue tuh kayak. Yaudah pelatih gue kan gak sampe naik ke atas. Eh pelatih gue naik ke atas. Pas ngecek di kelas berapa. Pintunya rapet banget. Ketutup itu. Kan tokoh tadi ada cowok kan. Nah kan otomatis gue ngecek kayak. Ngedengerin kan. Dari luar ada suara cowok atau enggak. Ya. Terus. Gak ada. Tapi dia tuh di kunci rapet. Bener-bener rapet tuh. Sebenernya gak boleh. Boleh ditutup. Cuman gak boleh dirapet-rapetin. Takut ada apa-apa. Terus kita gak bisa buka kan. Akhirnya pelatih gue naik. Katanya. Oh yaudah udah aman. Pelatih gue ngomong kayak gitu. Pas pelatih gue ngomong kayak gitu. Gue juga ngerasa aman. Udah. Iya. Tapi kan. Apa ya. Waktu itu. Juga di cek kan sama Riko kan. Istilahnya di cek ke atas. Iya. Terus mereka juga si Riko. Ke ruang capsec buat ngecek ini. CCTV. Dan gak ada apa-apaan di kelas gue ternyata. Ya emang. Itu beneran. Ya kata pelati gue pun. Itu. Buka. Udah. Ya udah. Cuman iseng doang. Iseng doang. Dia iseng guys. Dia mau kenalan. Tapi lu pernah kenal nama begitun ya. Engga gue nanya sering. Kalau gue ketawa jangan takut. Engga. Ini gue. Kayaknya kita udahin. Podcastnya sampe sih. Ini gue udah enggak. Gue tuh ketawa kadang. Ya lucu aja. Bukan. Tapi ini diri gue. Gue udah gak bisa berkomunikasi. Gue gak bisa berkomunikasi guys. Engga. Lu ngetahuin begituan. Lucu apanya lucu. Lu sih anjir. Ya susah sih. Sebenernya sama orang yang percaya gak percaya. Ada lah beberapa orang yang percaya sama gue. Jadi. Apa ya. Oh. Pernah. Kejadian. Di kelas sebelas juga guys. Eh. Ya kayaknya kelas sebelas juga deh. Kayaknya sebelas awal atau apa. Pas. Praktek biologi. Kelas sebelas biologi masih. Gue ambu Siti. Gue ambu Siti. Nah abis dari situ. Pas lagi apa ya. Praktek apa tuh. Pakai pisau-pisauan. Ceritanya Bi. Hmm. Oh ya tau tau tau. Pake pisau-pisauan. Terus. Gue sama Nazwa. Gue sama Nazwa nih. Otomatis kalo gue sama temen. Berarti gue gak halusinasi kan. Emang begitu kalo sama temen gak. Ya kalo gue misalkan sendiri. Temen gue. Oba-uba kayak gini. Ibaratnya gini. Kerawan. Gue sendirin. Tapi gue ngeliat terus gue cerita ke lu. Pasti lu gak percaya kan. Enggak. Nah otomatis kalo gue ngajak lu. Terus kayak gue sama lu. Saling liat tuh orang. Terus tiba. Gimana ya. Dia denger ceritanya. Jadi ngeliatnya bareng gitu. Iya ngeliatnya bareng. Pasti kalo gue malu. Gue entah ngeliat bareng doang. Enggak. 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 Jadi tuh. Waktu itu. Ceritanya gue minjem pisau. Ke ibu kantin. Tuh tuh tuh. Jokowi. Jadi tuh gue minjem pisau ke ibu kantin kan. Nah. Nih. Di lantai satu ini. Kamar mandi putri. Kamar mandi putri. Yang lab. Lab IPS. Tau tau tau. Nah. Itu tuh. Keadaannya tuh hujan. Abis hujan gitu. Lab IPS aja sih. Itu sama ya. Ya kan. Ada kan lab IPS kan. Emang lab IPS tuh. Suasananya beda. Suasananya beda. Ibaratnya tempatnya juga aneh. Kalo bagiku sih aneh. Kamar mandi belakang situ. Iya. Tempat PKWU itu. Nah. Dari situ. Sorry guys gue batuk. Jadi. Gue tuh minjem ke kantin sama Nazwa. Berdua. Kayak. Yaudah. Kita saling ngobrol. Sambil ngobrol. Abis sambil ngobrol tuh. Gue. Boleh sebut namanya sih. Boleh. Emang kita kan gak ngomongin yang dulu. Iya sih bener. Oh. Tapi temen kelas gue juga tau sih. Gue ngeliat Fauzan. Hujan. Ya. Fauzan tapi disurupain. Hujan. Tapi bukan Hujan. Tapi bukan Fauzan. Nah Fauzan ini berdua. Antara sama Yoda. Gue ngeliat sih. Antara sama Yoda sama Nahel. Tapi gue gak tau. Gue lupa. Karena itu udah 1 tahun. Dan gue harus ngelupain itu. Yang lu jelasin. Yang terjelas. Yang jelas cuma si Hujan. Fauzan. Karena kenapa. Pas gue pulang dari ibu kantin. Setelah gue dapet pisau. Buat minjem sih. Minjem sih. Minjem lebih tepatnya. Minjem pisau ke ibu kantin. Fauzan ini sama Dila. Baru. Baru. Jadi kayak. Lu tau gak sih pendopo yang. Di kantin. Tau kan. Yang biasa. Pojok Inggris. Oh itu pojok Inggris. Oke lah yang disitu tuh. Nah dari situ tuh. Gue mau pulang. Dia mau dateng. Terus gue nanya. Lu ngapain lagi Jon. Bukannya udah ngambil pisau. Gue ngomong kayak gitu. Terus Dila. Kayaknya Dila ngomong. Ojen aja baru sama gue. Ngomong kayak gitu. Nah yaudah dong. Kayak. Oke. Clear nih. Kayak gue sama Nazwa cuman kayak. Wah. Lip. Kayak udah kita saling tetap-tetapan. Mereka juga ngeliat dong. Siapa? Mereka. Si Najwa sama siapa? Nazwa sama gue doang. Lu doang. Iya gue berdua. Nazwa ngeliat. Ada hujan sama. Ada. Nazwa ngeliat. Nazwa tuh ngeliat. Udah tuh setelah. Itu foto-foto. Selesai praktek. Kita foto lah di pendopo. Kan masih hujan kan. Otomatis yaudah nunggu nunggu nunggu. Nunggu nunggu. Skip lah nih. Mau pulang. Kayak badan gue tuh berat. Pas mau pulang. Badan gue berat. Itu di hari yang sama tuh? Di hari yang sama masih. Itu hari Kamis. Ingat kok gue. Hari Kamis malam Jumat. Terus kayak gue mau pulang berat banget. Abis hujan. Terus gue nunggu rendah dong. Otomatis kan. Nah gue lewat. Sini. Lewat beri gift. Pulang. Tau. Nah otomatis kan ada turunan. Tanjakan turunan tanjakan. Nah tapi ini gue. Di dalam beri gift nya? Engga sebelum. Sebelum beri gift. Sebelum beri gift. Lu lewat luar atau lewat dalam? Lewat luar. Gue masih lewat luar. Yang puskesmas itu? Iya pus. Tapi kan kalo puskesmas kan. Oh iya gue lewat puskesmas. Tapi kan sebelum puskesmas kan. Ada turun. Ya itu kan tau. Nah itu tuh. Setelah pulang. Eh pas pengen pulang itu. Badan gue ngerasa berat. Gue udah. Kayak. Aduh kayak gini nih berat nih. Berat banget kan. Ini di scansor ya. Ya elah. Emang terus emang rumah. Ada. Oke ada nanti. Nah. Jadi tuh. Pas gue pulang. Kayak. Bapak. Bapak parkir kayak. Kenapa? Tumben bete banget muka. Gitu. Lemes banget mukanya. Terus kayak. Gue ngerasa. Gue ngaca di kaca spirit gue dong. Biasa aja. Gue ngomong kayak gitu. Ya udah lah gue pulang. Gue acuhin tuh. Nah pas gue pulang. Ketemu lah sama anak kelas 12. Yang sekarang udah alumni. Alumni. Alumni nya. Terus gue ngobrol berdua. Yaudah kita basa-basi ngobrol. Terus adalah kayak. Ada salah paham juga. Antara gue dan temen gue ini. Nah udah tuh. Si alumni ini. Balap mobil. Di mobil. Gue masih stay di belakang mobil. Nah. Setelah turunan pertama. Gue balap mobil. Bisa. Depan gue ada truk. Truk gede. Truk gede ini. Kosong. Isinya gak ada apa-apa. Setelah. Nah. Ini disini. Ini yang lebih bersih. Disitu kejadian. Ada gue. Cahya. Sama mantan Cahya. Cahya. Gue gak bakal sebut mantannya ya. Iya lah. Gue nyebutnya Cahya temen gue doang. Si Cahya sama mantannya Cahya ini. Si Cahya sama mantannya ini juga. Niatnya mau main. Nggak niat mau ituin gue. Cuman mau main. Posisinya. Di belakang truk ini. Ada gue. Cahya sama. Sama dia. Udah. Si. Ini. Balap duluan. Si Cahya juga balap duluan. Tadinya gue mau ngejar. Ngejar. Nih. Karena salah paham kan. Kayak gue mau ngejelasin. Ibaratnya. Karena kita tuh. Emang lagi selain terus kayak. Gue. Lebih memilih. Gue bawa motor sendiri. Nah. Abis dari situ. Gue bawa motor sendiri tuh. Gue mau ngebalap. Ternyata ada mobil dari lawan arah. Otomatis gue balik lagi lah. Ke posisi awal gue. Daripada gue nyari mati kan. Nah. Gue. Mungkin licin ya. Karena licin tanjakan mungkin. Kan motor gue gigi tuh. Gue udah gigi 2. Karena emang biasa gue standar gigi 2. Terus. Dari situ. Di pinggir itu ada batu. Batu yang persegi gitu loh. Kayak buat naik tangga. Ya tau tau tau. Nah. Atasnya batu ini emang lagi hancur. Kayak lagi pada. Ya. Lagi hancur lah. Ini nyenggol gitu. Gue gak nyenggol. Ini dia tetep. Nah. Gue ngira tau gak. Dari truk itu ada salah satu batu. Jatuh. Kerikil. Batu kerikil jatuh. Terus gue. Ngelindes itu. Terus gue. Gue jatuh. Dari motor. Gue banting stall. Gue banting star. Eh. Stang. Ya gue banting stang. Ke kiri. Tulang rusuk gue. Kena. Kepentok sama ujung. Batu itu. Terus. Terus. Si cahaya ini. Muter balik lah. Setelah tau gue jatuh. Nolongin sama mantannya. Nolongin gue. Sedangkan temen gue yang ini. Satunya ini. Cabut duluan. Karena gak liat. Ya. Terus gue nelfon dia. Terus gue suruh cahaya nelfon dia. Gak bisa. Ya kan. Cahaya ini di blok. Sama si temen gue ini. Terus. Abis dari situ. Gue telfon. Gue pertama kali nelfon. Gue bukan orang rumah gue yang gue telfon. Temen bapak gue yang gue telfon. Kenapa seperti itu? Karena tujuan gue. Gue gak mau bikin orang tua panik. Iya betul. Ditambah. Mak gue sendirian dirumah. Otomatis bapak gue kan kerja. Abang gue udah pisah rumah. Karena udah nikah. Otomatis kan. Ya lo tau lah. You know lah. Ibu-ibu kalau sendiri dirumah gimana. Kalau lagi panik. Iya. Nah dari situ. Makanya. Gue telfon temen bapak gue. Gue nanya. Om dimana? Om baru pulang dari. Ini TNI. Om baru pulang dari. Mabes kak. Kenapa? Aku jatuh. Kamu dimana? Gue Sherlock lah. Oh yaudah bentar. Tunggu. Om langsung ke sana. Sama. Kepanakannya tuh. Langsung ke sana. Gue bilang. Tapi jangan bilang mama dulu ya. Emang kenapa? Kayaknya. Kok ketempelan deh. Gue ngomong gitu. Gue udah punya pirasa tuh. Soalnya itu bukan gue yang ngedendarain. Paham gak sih? Lo tapi ngerasa. Goyang. Enggak Bi. Lo tau gak sih. Tiba-tiba jalan biasa. Tiba-tiba jatuh tuh. Aneh gak sih? Terus. Terus. Jatuhnya tuh. Apa ya. Ini kita naik motor nih. Yang namanya jatuh. Tempat seperti begini kan. Ya kan. Ibaratnya. Logikanya deh. Logikanya pasti kita jatuh begini kan. Terus. Tapi kalo gue nih. Abis jalan. Terus. Halusinasi gue tuh. Ada batu. Jatuh dari. Truck itu. Padahal itu gak ada batu. Terus. Gue kelempar. Tak. Tulang rusut gue yang kiri kena. Ya. Dan gue disitu. Pas gue jatuh. Gue masih ketawa-tawa tuh. Pas belum ditolongin. Gue bilangnya apa? Gue lambu. Lambu gue sakit. Padahal gak. Itu tulang rusut gue. Sampai sekarang. Masih. Disini gue. Dari sini. Eh dari sini. Sampai nyesek ke sini. Kok lo gak mati? Ajing. Tapi tetep cuok. Masih sakit. Masih. Kalo capek banget. Nyesek ke dada gue. Tapi bisa sembuh gak? Gue gak tau. Terus kan karena. Gue tuh kayak gini tuh. Karena keturunan. Karena pokok gue bisa. Ya jelas. Karena keturunan. Karena mbah gue bisa. Terus. Om gue juga. Ade Iparma gue juga ada. Yang bisa ngeliat kayak gitu. Terus ya udah. Keturunannya. Jatuh ke gue. Sebenernya gue. Gue bisa ngendaliin. Tapi karena gue belum bisa. Nahan emosi. Nahan marah. Semuanya tuh. Gue belum bisa terkontrol. Ya berarti gak bisa dong. Gue belum. Gue nya belum bisa. Seharusnya gue bisa. Dan. Kalo gue pun bisa. Gue bakal bisa ngobatin diri gue sendiri. Harusnya. Seharusnya. Karena gue. Gue gak mau juga. Belom mau. Kemungkinan kalo emang gue mau. Ya gue harus ngikutin. Dibilang ritual. Gak ritual sih sebenernya. Ngikutin anjurannya. Apa yang harus bener-bener. Gue harus ngapain. Otomatis kayak sholat. Gue harus diperbaiki. Karena kan sholat gue masih bolong-bolong kan. Kalo kayak gini tuh. Gak sebenernya sholat gak boleh bolong-bolong. Terus kayak anak. Gak boleh kosong lah ya. Ya ibat. Kosong gak boleh. Pikiran lu gak boleh kosong. Lu harus ngaji full. Terus. Dari situ. Om gue dateng. Udah otw. Cahya pun pulang. Ada lah bapak-bapak warga situ. Nolongin gue. Dan ada satu ibu-ibu yang baik banget. Super baik banget sama gue. Dan minjemin gue sendal. Sampai sekarang masih ada tuh sendal. Warna biru di gue. Terus betadine nya juga masih ada. Maka kaki lu kenapa? Cuman lu baret-baret doang. Loke baret-baret doang. Sepatu lu mental itu? Masih pakai sepatu Albi. Masih suruh pakai sendal maksudnya? Sudah ganti. Karena takut ada yang bengkapan. Di bagian kaki. Karena kan ketibaan motor juga. Jadi jatuh gue tuh miring. Ketibaan stang. Banting stang. Gue tuh banting stang. Sampai motor gue tuh kayak harus diobrak abrik. Pas mau pulang tuh harus diobrak abrik. Disitu yang jemput gue dua orang. Motor lu gak apa-apa terus? Itu gak bisa dijalani. Sampai sekarang? Hancur. Eh bisa. Karena abang gue bengkel kan. Jadi abang gue bisa benar-benar. Terus dari situ. Yaudah tuh. Si bapak-bapaknya pas Cahya pulang. Gue bilang udah Cahya. Om gue udah dateng gak apa-apa. Nah om gue juga nyuruh pulang kan. Karena gak enak. Udah nungguin gue. Terus kan dia niatnya mungkin mau main. Masih tiba-tiba nolongin gue. Kan gak enak kan. Kejadian hari Kamis. Terus seharus. Kan Jumat gue izin. Gak boleh masuk. Kan Jumat Sabtu Minggu kan. Jadi izin sekali. Hari Senin tuh tadinya gue gak sekolah. Tapi gue maksain sekolah. Dan dia. Tahu bentar. Di hari Kamisnya ini. Bapak-bapak yang nolongin warga di sana. Yang nolongin gue. Ngomong ke om gue. Ini anak gak stabil. Bukan. Bukan apa namanya. Bukan dia yang nendarain mungkin. Mukanya bukan muka wanita asli. Bapak-bapaknya seinget gue tuh ngomong kayak gitu. Ke om gue. Ke om temen bapak gue ini. Anjing ya terus. Yaudah lah gue pulang. Kan gue sempet nelpon temen gue itu kan. Buat ngebaring kayak kalo. Gue kan gak berpikir tadinya kalo bakal nelpon temen bapak gue kan. Jadi kayak lebih utamanya ke dia kan. Ternyata dia udah sampe rumah. Pas dia tau kayak gitu. Dia muter balik. Akhirnya tabrakan lah. Ibaratnya. Dianya? Enggak. Bukan dianya. Kayak kita tabrakan gak ketemu gitu loh. Bukan tabrakan dia yang ketabrakan ya guys. Iya. Paham. Infonya yang tabrakan. Infonya yang tabrakan. Niskom lah. Terus dari situ. Gue udah panik. Sampai rumah. Gue sampe rumah. Di rumah gue ada banyak orang. Disangkanya gue bener-bener kritis. Jatuhnya tuh kritis. Terus. Yaudah. Malu gimana? Gue nelfon. Oh iya. Gue sempet nelfon emak gue. Gue sempet nelfon emak gue. Mau gue nangis. Disitu emak gue bingung. Mau minta jemput sama siapa. Sedangkan. Gak ada yang jemput. Tetangga gue. Lagi pada kerja. Yang bapak-bapaknya. Kan. Ada tetangga gue ternyata libur. Tapi dia tidur tadinya. Gak enak kan mau bangunin. Nah. Gue bilang lah istrinya. Bapak. Bisa jemput. Gue. Terus gue bilang. Aku udah sama si Um Dores. Gue ngomong gitu. Terus akhirnya. Gue dijemput sama Um Dores ini. Udah. Terus dirumah gue tuh banyak. Kayak. Temen-temen bapak gue pada dateng. Bapak gue yang tadinya kerja. Sampai balik kerja. Ditampen emak gue. Terus udah dari situ. Bener-bener kayak. Udah saya buat yasinan ya. Eh nggak yasinan dong. Ibaratnya kayak. Khawatir. Apa sih yang luka. Ibaratnya kayak gitu. Takutnya apa. Harus dibawa ke rumah sakit kah. Gitu kan. Tadinya tuh emang. Kaget gue. Astagfirullah Zim. Lanjut. Oh. Ya. Abis dari situ. Gue. Kayak. Oh yaudah. Bisa aja tuh. Terus. Setelah. Itu. Om Dores ini. Ngejelasin lah. Ke bapak gue. Kemak gue. Kenapa-kenapanya. Terus gue bilang. Kalau mau ngejelasin. Yang apa-apanya itu. Kayak. Misalkan aku. Ketempelan. Atau apapun. Ngomongnya pelan-pelan. Karena banyak warga. Warga RT gue gitu loh. Sebagian warga RT gue yang. Dateng. Iya. Kan gue gak mau kan. Kayak. Gue tuh. Gak suka namanya tuh. Dikasihanin sama orang. Paham gak sih. Apa-apa. Terus kayak. Apapun dari. Kalau ibaratnya gue yang sakit pun. Sebisa mungkin. Gue harus bisa nyembuhin diri gue sendiri. Gile. Gue gak pernah namanya minta tolong. Ataupun apa. Tapi kecuali kalau gue. Udah. Kalau gue bener-bener udah pasrah. Baru tuh. Nah. Sebenernya gue banyak cerita kayak gitu tau. Entah itu bukan dari sekol. Engga. Ada pas. Pas puasa kemarin. Tapi banyak. Tapi kita nyelesin yang ini aja dulu. Oh gitu. Pas yang selesai ini tuh. Gue. Udah tuh. Dipanggillah. Tukang urut. Karena tau kan. Badan gue lebam-lebam. And. Takutnya. Kalau tukang urut kan otomatis tau kan. Apa aja yang. Kalau emang harus dibawa ke rumah sakit. Kenapa gue gak. Dibawa ke langsung ke rumah sakit. Karena. Gimana ya. Gue gak dibawa ke rumah sakit tuh. Karena gue gak mau. Pertama. Gue aja gak mau. Karena walaupun pakai BPJS pun. Gue gak suka. Karena kayak. Gue lebih suka diurut. Ibaratnya sambil. Relaksin badan lah. Diurut kan. Nah dari situ. Abis maghrib. Ditelepon lah. Pas gue pulang tuh langsung ditelepon. Tukang urut. Bahkan. Sebelum gue nyampe rumah udah ditelepon. Lanjut. Ma gue tuh udah ditelepon. Keren. Ma gue tuh udah panik. Makanya gue gak pernah mau ngasih tau. Ma gue yang lebih utama. Dari situ terus kayak. Ya udah. Ma gue tau. Gue udah kayak gitu. Ma gue langsung panggil orang. Orang tukang pijetnya. Udah dipijet. Itu niatnya. Awalnya. Mau pijet doang bi. Gue bantu. Gue bantu. Ini bi. Niatnya tuh gue pengen pijet biasa doang. Enggak pengen. Urut. Iya. Enggak pengen urut. Tuh gue enggak. Cuman kayak. Ih gue pengen pijet biasa aja nih gitu kan. Terus kayak. Ternyata. Emang gak bisa buat pijet doang. Itu harus dikeluarin. Semua makhluk yang ada di badan gue. Ah. Apaan yang dikeluarin. Iya. Kayak yang tadi. Karena yang di sekolah. Si Fauzan. Fauzan itu ternyata ikut. Eh. Ojan lu goblok. Eh lu ngapain. Ojan lu ngapain. Si Fauzan ini ternyata nempel di badan gue. Di tubuh gue. Yang ini. Yang. Bukannya Ojan ini. Bukan. Ya bukan lah. Ojan nempel nempel. Ayah lu Jan. Makhluknya. Yang menyerupai. Yang menyerupainya Ojan ini. Nempel di badan gue. Di tubuh gue. Di situ. Apa namanya. Kan abis maghrib langsung diurut. Pas. Sebenernya ada di video ini. Di hp gue ada videonya. Cuman. Karena gue gak pakai kerudung kan. Terus. Pakaian gue pendek. Jadi gak bisa. Dikasih tau. Gak boleh. Itu sebenernya gak bisa disebar juga. Karena. Ada. Ngebahas keluarga. Bahas-bahas tentang keluarga juga. Nah. Skip lah. Udah di urut. Tukang urut ini bilang. Ini. Mau urut sekalian sekaligus. Dikeluarin semua. Atau ditunda dengan besok. Di hari Jumat. Ya otomatis siapa sih yang mau langsung dikeluarin. Karena badan gue udah capek bih. Emang berasal beratnya. Banget. Apa ya kayak. Kita mau naik gunung. Beratnya. Melebihi itu. Buat mah kok bih. Lu bayangin. Fauzan. Gue kan pindah ya. Pindah rumah. Pindah kontrakan. Jadi yang satu. Kontrakan lama. Yang satu lagi di kontrakan baru. Yang satu. Almarhum. Mbah gue. Menjir. Almarhum mbah gue ini. Buat ngolongin gue. Mungkin kalau gak ada mbah gue. Gue gak bisa hidup lagi. Ibaratnya. Gitu. Gak juga sih. Karena gue juga gak ngikutnya. Katanya sih. Itu bukan mbah gue asli. Ibaratnya itu. Apa sih. Jin. Atau. Kayak ya. Jin-jin gitu lah. Punyanya mbah lu ya. Yang ngikutin mbah lu ya gitu. Ibaratnya kayak jinnya lah. Thorinnya mbah lu. Thorin ya. Terus. Karena udah. Setia sama mbah lu. Deketnya lu. Ibaratnya kayak gitu. Nah. Setelah dari situ. Yaudah. Ya didoain lah. Untuk om urutnya kan. Nih ya. Kalau bagi. Eh. Kalau buat om. Kalau dari tips dari om gue tuh. Kalau badannya capek. Atau panas. Jempol. Atau. Jempol ujung kaki kiri. Dipencet. Kiri. Ditekan. Pokoknya kayak. Bener-bener lu sambil istifahat. Eh. Pokoknya. Sambil ayat kursi deh lu semuanya deh. Astagfirullah. Terus pokoknya dari situ. Udah. Dan itu gue gak ngabarin satu keluarga. Besar gue. Kayak. Udah. Keluarga inti dulu. Karena di rumah gue ada. Saudara gue juga. Saudara dari ma. Ma gue. Jadi. Dia gak dateng. Cuman dia tau. Di hari Jumatnya. Nah. Di hari Kamisnya ini. Masih setelah urut. Masih urut. Eh. Lu tau kayak mati suri gak sih. Gak tau. Gak pernah gue. Lu nanya aneh-aneh gue. Kayak mati suri gue. Lu. Ya. Yang gue inget tuh. Kanan gue. Bapak gue lagi bacain ayat kursi. Mua gue. Yang sebelah. Telinga gue. Yang sebelah kiri. Lagi istifar. Dan. Gue ditontonin saudara gue. Dan terangga samping rumah gue. Kayak depan rumah gue dateng. Samping gue kan. Dulu kan. Mbak gue ya. Keponakan bapak gue lah. Keponakan bapak gue masih tinggal di samping rumah gue. Dia pulang kerja langsung. Lari ke gue. Ke rumah gue. Kenapa ada rame apa nih. Gitu kan. Terus. Jadi tontonan. Iya. Betul. Jadi tontonan. Yang biasanya gue suka sama anak kecil. Setelah gue urut. Anak kecil gak ada yang mau deket sama gue. Selama dua minggu. Karena. Dia masih nempel. Makhluk yang sebagainya itu masih nempel. Langsung-langsung ini keluar. Ya kan gak. Keluar. Ya namanya keluar masuk-keluar masuk. Belum ditutup setapet gitu loh. Awalnya gue sempet jatuh juga kan. Sempet jatuh juga. Jadinya tulang rusuk. Ya namanya tulang rusuk. Kan kalau. Renggang kan. Makin. Yang bisa namanya apa ya. Disebutnya yang lebih enak ya. Kalau renggang tuh katanya sih. Kalau tulang rusuk renggang tuh. Bisa berkomunikasi atau. Berinteraksi. Kan rapet kan. Tulang rusuk itu rapet kan. Tulang rusuk sini kan. Iya ibaratnya. Dia tuh rapet kan. Kalau ada yang renggang sedikitpun. Katanya tuh. Entah itu benar atau engga. Gue juga masih. Itu tuh gue masih gak percaya. Sampai sekarang gue masih gak percaya. Karena gue. Tapi tapi jembang bayi ya. Gue gak mau ngalamin lagi. Itu hal buruk gue. Dan. Pokoknya pas dikeluarin tuh kayak. Dia nyebut. Gue baik hati. Gue murah senyum. Makanya dia gak mau keluar dari tubuh gue. Terus. Kalbut gue. Ada empat makhluk. Yang pertama itu. Yang menyerupai. Koreannya Fauzan. Yang kedua ini. Badannya gede. Hitam. Terus. Gua gak tau. Itu gundorowo atau apa. Fenam kali ya. Gue gak tau. Entah. Terus yang ketiga ini. Ada. Apa ya. Oh yang ketiga. Kuntilanak. Apa pocong. Yang samping rumah gue. Karena belakangnya. Pohon pisang. Pohon jabu. Lu rumah ya masih? Hah? Lu rumah lu masih? Rumah gue di Ciracas. Deket rumah temen lu. Temen gue sih. Iya. Ada. Aduh. Siapa sih. Gue gak tau. Terus. Dari situ. Gue. Apa ya. Namanya ya. Oh. Iya. Dari. Satu lagi. Satu lagi. Ibaratnya mau nyelamatin gue. Tapi jangan. Cara nyelamatin gue. Kayak. Dia ngomong gini. Udah ikut mbah aja. Ayo ikut mbah aja. Ayo ikut mbah aja. Hidup kamu pasti bahagia. Aduh. Kesedih banget disitu. Gue ngomong itu. Dan orang tua gue nangis. Gue mau dibuat mati. Eh gue takut cowok. Demi Allah. Gue ada ke videonya sebenernya. Lu sama Nen mbah lu dulu tuh ini. Istilahnya. Deket. Eh enggak. Ini kan mbah gue dari bapak gue ya. Gue lebih doket sama mbah gue dari orang tua emak gue. Sebenernya ini. Terharus sih. Sebenernya keserupan. Eh. Ya bisa di bilang ini gue keserupan guys. Ah gue tau. Tapi. Seriusnya? Gue keserupan. Ini? Sekarang? Enggak. Sekarang enggak. Langsung waktu itu? Iya. Gue bener-bener. Temen gue pada liat gue videonya. Terus ngomong gitu. Kayak. Ikut mbah aja gitu. Iya. Lu lu tapi dengar sendiri. Iya Bi. Itu yang dibilang setengah sadar. Terus gue. Gue merem. Bapak gue lagi ayat kursi. Emang gue istriper. Budi gue. Budi gue. Budi gue. Mbak-mbak gue. Setetangga gue. Kayak. Ayah Mbak Fia. Sadal Mbak Fia istriper. Kayak. Ya Allah. Kayak. Gue bener-bener kerasa. Pas gue uang. Gue kenapa? Gue linglung. Bener-bener gue linglung. Gue disitu nangis Bi. Gue disitu nangis. Lu ngasih tau persis. Gimana suaranya dan rasanya lu. Gimana? Kalau yang liat video gue. Dia itu. Itu bukan gue. Itu dede-dede. Yang ngomong? Itu bukan dede-dede. Terus. Gue. Gue gak tau kenapa. Kalau nyeritan itu sedih. Karena emang. Sedih aja. Karena pasti gue bisa kayak gini. Sebenernya. Sebenernya lu maunya normal. Gak ada yang namanya. Mau. Punya badan kayak gini. Kalau punya badan kayak gini. Terus susah. Sampai gue break. Pramuka 2 bulan. Gak ikut camping. Gimana-gimana gue gak bisa ikut camping. Gak dibolehin sama keluarga gue. Sampai dimana. Keluarga gue kayak minta. Gue kayak ngeyakinin keluarga gue. Gue buat ikut camping lagi. Tapi gak langsung di jamur. Kayak gue stay di sekolah-sekolah dulu. Sekolah. Setelah pelatih gue ngajak-ngajak. Dari situ kayak. Udah. Dikeluarin lah nih makhluk pertama. Si korinnya Fauzan. Keluar. Setelah korinnya Fauzan keluar. Kuntilanakmu pocongnya keluar. Yang item ini emang gak bisa dikeluarin. Sampai kapan tuh? Kira-kira bisa. Seminggu. Bisa. Setelah seminggu bisa dikeluarin. Karena adik ipar emak gue. Dateng ke rumah. Dari Bekasi ke Ciracas. Dia relain. Dia bener-bener kayak. Ya udah. Dia dateng terus. Tau gak sih. Orang tua emak gue ini. Sampe. Nih. Ngirim air. Padahal. Sebenernya air biasa Bi. Cuman emang didoain. Biar sembuh. Ibaratnya biar gak digangguin. Gue disuruh minum. Ini air. Harus disirem di sekitaran rumah gue. Sampai mbah gue bawain. Garam laut. Asli laut. Langsung. Buat ditabur-taburin gitu lah. Tau-tau. Gue juga sering gitu. Kayak gitu. Sampai bener-bener. Dulu tuh. Gue sekolah. Hari Seninnya. Gue sekolah. Bawa bawang putih. Bawa kemiri. Lo tau gak sih. Gue bawa-bawa kayak gituan Bi. Ditaruh di tas. Buat penggaman. Sebenernya hal bodoh gak sih. Gatau dah bohannya gak. Bagi gue tuh bawa hal bodoh. Karena. Kayak. Bau tas gue. Jadi bau-bau bawang. Bau-bau kayak gituan. Gak suka kan. Bau ketumbar. Terus kayak. Dari situ tuh kayak. Gue tidur gak tenang. Nah. Abis dari situ. Skip setelah satu minggu itu. Tukang urutnya bilang. Yaudah. Kalau emang mau diperiksa ke rumah sakit. Ronsen. Di ronsen. Apa aja yang rusak. Tapi gue kayak. Enggak. Gak usah. Bukan. Nah. Temen gue ini. Ngomong. Kalau itu fatalnya itu. Kalau misalkan gue gak langsung urut. Kalau gue gak langsung urut tuh. Mungkin. Sampai. Sampai. Dua minggu atau sebulun. Gue gak sekolah. Untungnya langsung urut. Iya. Untungnya langsung urut. Itu bener-bener. Untungnya langsung urut. Senenya langsung sekolah tuh. Senenya langsung seolah tuh. Senenya langsung seolah. Terus. Ya gue maksain terus. Temen-temen gue bilang. Ngapain sih sekolah. Dan itu masih ada jambu imah. Ceritanya. Karena kelas sebelas itu kan jam bu imah ya. Nah. Aduh. Pegel gue. Terus dari jam sebelas itu. Eh. Di kelas sebelas itu. Pas terdain. Gue sering balik-balik ke UKS. Karena ngerasa beneran gue tuh sakit. Ya lah. Masih belum pulih. Ya lah. Bengel. Terus sampai. Nah. Malem pas. Malem pas. Setelah urut itu tuh. Ini. Ngalur-ngidur. Ngalur-ngidur ya. Karena gue seinget gue kan. Karena pas posisnya itu. Abang gue lagi kerja. Masuk malem. Lu bayangin. Abang gue masuk malem. Ditelepon. Seru balik. Karena abang gue tuh. Tipe kalau orang yang. Dia dingin. Dia cuek banget. Sama adek. Gue punya adek. Jadi gue anak tengah. Sama adek-adeknya ini. Tapi kalau adek-adeknya ini. Kenapa-kenapa. Dia pasti maju. Terutama gue. Gue gak tau kenapa. Cuman. Gue dulu emang pernah dikasarin. Sama abang gue. Pernah. Ya kita berantem lah. Wajar. Cuman. Abang gue ini. Kayak bener-bener. Sebenernya peduli. Melindungi gue. Terus kayak. Ya udah. Lu bayangin. Dari abis maghrib. Setelah. Eh selesai. Urut. Jam. Jam. Sembilan. Uh. Gak tau itu berapa jam. Dulu tuh abis maghrib. Nama sih jam 6. Kayaknya deh. Dari jam 6. Sampai jam. Sembilan. Keren buat abangnya. Jagain wipi. Abang gue langsung balik. Gue tau abang gue ini tuh. Memarah. Memarahin sih. Pihak ini. Nah. Cuman abang gue gak mau. Abang. Emang. Lu cerita juga. Emang. Gue belum cerita. Disitu. Abang gue. Punya pirasat. Ya. Orang tua. Atau orang terdekat. Pasti punya pirasat. Instingnya. Lebih tinggi kan. Ya batal. Kayak gitu. Soalnya. Terus kayak abang gue langsung. Oh yaudah. Gapapa. Gapapa kok. Terus. Abang gue bilang. Gapapa. Gapapa. Guanya yang. Gapapa. Eh. Guanya yang. Kenapa-napa. Gapapa. Karena guanya yang. Kayak. Lu. Kayak. Gue gak bisa beraktifitas. Gue gak bisa ikut. Volley. Atau basket. Atau pramuka. Apalagi pramuka. Itu gue sedih banget. Dua bulan gue break. Tapi sekarang udah bisa masih. Bisa. Tapi. Tetap aja ada batasan. Hmm. Misalkan kan kayak. Mau perjusa. Di tanggal kapan. Bulan apa. Nah sebulan jedanya ini. Gue full. Harus bed rest full. Buat badan gue sendiri. Dari situ. Udah. Selesai pengobatan gue. Selama satu minggu. Keluar lah sih. Badan item ini. Woi. Selama juga betah anjir. Iya. Badan item ini. Sangat betah di gue. Karena gue baik hati. Gue senyumin dia. Kenapa gue bisa ketemu. Badan item ini. Gara-gara pertama kali puasnya juga. Di kelas 11. Itu ada kesinambungannya gitu. Ada. Anjir. Nah. Gue tuh. Udah lip lu minum dulu. Mending dah. Itu minum gue. Tolong. Sorry guys. Ya Allah. Sedih banget sumpah. Kita mendengarkan keluhkuasa. Ini adalah. Lipi yang. Memiliki kekuatan. Gak kekuatan saja. Spesial. Ini spesial men. Lu harus bersyukur lah. Bersyukur? Cuman. Sedih. Karena lu doang yang kuat. Mungkin kalau gue bunuh diri. Ih. Gue punya. Gue dulu begitu. Lu jangan. Karena. Gini loh. Lu gak boleh angkat berat. Gitu kan. Tadinya niat gue. Gue pengen nge-gym. Hmm. Gue tuh gak tau kenapa. Gue suka nge-gym. Terus kan. Mimpin gue kan pengen jadi polan. Terus kayak. Hah. Gak dapet. Ini mah. Gue ngomong gitu. Terus kayak. Terus. Temen-temen gue kayak. Temen gue berdapat. Ini kayak. Udah gak gak. Sampai dia dibenci. Lu bayangin. Dia dibenci karena gue doang. Gue gak suka tadinya. Gue bilang ke temen gue. Jangan sampai nge-benci. Terus kayak temen gue. Enggak. Gue masih kesel sama dia. Gue dendam. Terus kayak. Sampai sekarang pun. Temen-temen gue kayak masih. Gue masih dilarang juga sama temen gue. Kayak. Udah lu gak usah capek-capek. Gue sempurna buka ini. Ini lah. Karena temen gue tau kan. Terus. Temen gue juga tau gimana gue. Ngadepin seminggu. Sebulan. Eh sebulan kayaknya gue ngadepin. Sebulan. Setelah si item ini keluar. Anjing sih itu. Tadi dikasih nama tau sama abang gue. Namanya. Udah 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 gak usah sebut. Apa ya. Gue lupa deh. Dia dikasih nama sama temen abang gue. Terus dari situ kayak. Oh ya udah tuh. Gue udah. Gue keluar. Abang gue dateng ke rumah. Abang gue ngomong. Udah gak usah capek-capek. Tinggalin hal-hal yang gak bener. Gitu kan. Udah gue tinggalin. Gue bed rest selama 2 bulan. Gue bener-bener. Ya Allah. Rintangan makanannya tuh cuman kayak. Basso. Mie ayam. Es. Daging-dagingan. Gue gak boleh makan. Berat juga. Berat. Itu tuh berat banget. Makanan gue tuh. Selama seminggu itu. Gue bubur. Bubur gak boleh kasih kecap. Karena emang gue gak suka kecap. Jadi kayak. Yaudah bagus gitu loh. Jadi sekalian. Pokoknya banyak rintangannya sih sebenernya. Terus. Pokoknya dari situ. Abang gue selalu sering ke rumah. Yang tadi. Yang gak pernah ke rumah. Ke rumah cuman kayak. Setiap hari weekend. Kalau setiap weekend. Terus dia selalu ke rumah. Tapi. Pas kejadian itu. Abang gue selalu ke rumah. Ngecek lah ya. Terus. Saudara-saudara gue. Tiap. Azan. Itu selalu nelfonin gue. Setiap azan. Iya. Setiap azan pun. Oh. Masih ada Aris. Setiap azan tuh. Sudah tiba-tiba nengok gitu dong. Setiap azan tuh. Saudara gue tuh nelfonin gue. Masih ada kok om gue nih. Ya sumpah. Peduli-peduli banget loh. Alhamdulillah. Ini mana ya. Sebentar ya guys. Nonggelap ya guys. Buset. Gue mah diapus itu. Apanya. Oh. Pasang suara buat. Mana ya. Itu suara bang lo tuh. Ini om gue. Ada Iparma gue yang bisa ngeliat juga. Yang nampung. Nih. Mana ya. Sampai gue di chat. 12 Agustus. Buset tahun lalu tuh ya. Iya. Satu tahun. Sebenernya udah lebih dari satu tahun ya guys. Nah. Iya om. Ini ga ada guru. Iya om. Om lo ya. Peduli banget. Abang lo juga. Ya. Ini ya Vian itu. Ya kan. Ya kan. Jam 1. Oh iya om. Oke. Jangan main langsung pulang. Gue kan setiap pulang sekolah. Setiap pulang sekolah pun. Atau kayak misalkan gue azan pulang sekolah tuh selalu. Udah di rumah belum. Udah di rumah belum. Kalo belum pulang. Apa mau dijemput. Udah. Kalo buang motor. Taruh aja motor ya. Gitu loh. Paham gak sih. Terus kayak ya udah nih. Udah skip ini. Jam berapa mau ke rumah. Pulang kerja. Udah pulang belum. Jem. Oh jam 4. Yang biasanya jam 4. Gue masih main. Ini disuruh pulang. Ya iyalah Vigo. Lo main mulu. Terus hati-hati jalan. Ya om. Maaf kan gak jadi kan. Pemanakan gue ituan kan. Udah. Kayak gitu. Tuh. Tuh loh banyak yang peduli sebenernya. Gue liat dari cerita lu. Ini banyak banget yang peduli sama lu. Alhamdulillah. Bahkan emak lu tuh. Lu gak mau ngabarin emak lu duluan kan. Karena lu juga peduli sama emak lu. Juga dibilang. Ade-ade lu masih kecil? Ade gue sekarang kelas 3 SD. 3 SD. Terus ya gimana sih. Ini panjang guys. Ini tuh panjang banget ceritanya. Tiba-tiba gelap banget ya. Kalo cuaca dari depan. Kayaknya depannya. Kayaknya ada wapu deh. Kayaknya udah wapu. Eh wapu udah wapu. Biarin lah. Sebentar ya. Gue matiin. Nah gitu. Sebenernya masih panjang lagi tuh ya. Iya. Tapi kita ceritanya intinya aja. Itu sudah intinya kan. Itu udah semakin intinya. Terus kalau dari situ. Gue pukul cerita gak ya yang. Pokoknya pas puasa. Yang mau bikin video sejarah apa-apa ya. Oh iya tau gak sama Pak Ilo kan. Ah iya. Pas puasa kan itu ya. Ya puasa, puasa. Ingat gue. Gue bikin ceritanya sama temen-temen gue. Gue bikin. Nah salahnya gue sama temen gue ini. Yang adem, adem, adem. Thank you. Gue bikinnya nih di kebon. Anjir ya sih itu. Emang kita kan latarnya kan masa lalu gitu ya. Iya. Dikebon kan posisinya. Bikin di kebon, bikin di kebon. Terus gue. Badan gue udah capek. Kan nunggu. Bagian siapa aja yang syuting kan. Setelah bagian itu yang syuting selesai. Udah selesai. Gue langsung pulang. Eh gak pulang sih. Bookber. Di rumah temen gue ini. Nanggung ya. Gue langsung panas. Habis Bookber. Enggak. Dari awal tuh gue udah ngeringin ke temen gue. Ada Cahya dan Nazo juga. Pokoknya dua orang ini tuh selalu terlibat dalam hidup gue. Wuhuuu. Tapi satu lagi sama Raffaella. Love you banget. Buat bertiga dah. Nah setelah dari situ. Pas mau perjalanan tuh. Kan gue bawa motor kan posisinya. Gue bawa motor. Gue bilang. Eh gue capek. Mudahan. Capek. Pulang, 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 pulang mulu. Pas di kebun ini ada poin beringin. Dimana sih? Eh. Dimana ya? Kok pasus itu? Radar. Radar. Oh iya emang rata-rata anak-anak itu syutingnya? Iya kan? Terus. Lu tau. Rad. Sebelum. Yang gang. Yang gang. Pokoknya. Yang kalo mau ke kebunnya itu dia harus naik tanjang. Oh itu cara kak? Caranya buat masuk ke dalam itu. Terus ada. Deket masjid kan? Iya. Ada kandung sapi kambing kan? Terus yaudah dari situ. Gue kayak biasa aja. Setelah gue dapet selesai gue syuting. Gue ganti baju. Terus pulang badan gue udah lemes. Gue posisinya gue puasa. Mau gue batalin sayang. Udah jam 4. Setengah limaan. Karena otomatis itu pas puasa gak tau ke hari gue berapa kan. Otomatis kan. Pertengahan gitu. Ya. Otomatis kan buka makin cepet kan? Pas buka makin cepet ini kayak gue ngerasa. Ah tangguh gak sih kalo gue buka di. Mending ntar aja. Kita tahan aja dulu. Dan dari situ yaudah. Gue bukur di rumah temen gue. Gue bukur di rumah temen gue kan. Gue teper. Gue tiduran doang. Cuman minum. Minum es. Minum teh. Teh hangat awalnya. Makan gorengan. Minum es kelapa. Minum es teh. Gue tiduran lagi. Dan itu masih bikin syuting lagi lanjut. Masih lanjut lagi. Tapi di rumah temen gue. Basisnya. Di dalam rumahnya. Masih bikin lanjut syuting. Setelah itu. Udah lah nih. Gue pulang. Keadaan pulang gue badan gue panas. Dan di rumah temen gue ini emang ada makhluk. Kayaknya dimana-mana ada gak sih. Iya. Cuman emang temen gue udah udah ngasih tau gue. Ya namanya orang sakit. Kalau udah bisa kayak gitu. Otomatis pasti bisa. Ya. Skip sampe rumah. Skip sampe rumah. Oh Leandra. Apa namanya? Ya. Ngapain? Lagi podcast ya. Soalnya dia. Lagi horror sih nih ikutan. Oh pulang bareng. Yaudah bentar-bentar ya. Bentar dikit lagi dikit lagi. Oke. Kalau ini ya di sebelah sekitar. Ya. Udah gak apa-apa. Sini aja ngikut gak apa-apa. Gue bilang kelembangan sih. Kan horror. Titannya horror. Lanjut-lanjut. Terus dari situ ya udah. Gue balik. Baru itu gue panas. Malemnya di jam 12. Lu ngapa sih Rick? Kingless Ethan. Ya gitu dong. Gue takut nih. Gue panas. Jam gue pulang-pulang kayak langsung cuci kaki, cuci tangan. Gue gak mandi. Karena badan gue panas kan. Jadi kayak. Oh yaudah gue biasa aja tuh. Setelah dari situ. Orangnya cuci kaki minimal ya. Kan udah gue bilang. Gue udah cuci kaki, cuci tangan. Tapi gue gak mandi. Seharusnya harus mandi. Oh langsung cuci kaki. Cuci tangan doang gak mandi. Iya. Seharusnya harus mandi. Gue kira lu gak mandi gak cuci tangan. Enggak. Nah. Disitu gue udah salah. Seharusnya gue harus mandi dulu kan. Dan gue gak inget ke flashback yang. Masa lalu itu. Itu kejadiannya sudah? Sesudah. Sudah. Terus sesudah. Bisa-bisanya. Kayak gue gak flashback ke masa lalu gue. Tentang. Gue udah pernah kayak gitu. Gue udah pengen mati kayak gitu. Maksudnya gue harus mulang lagi. Ya kan. Nah. Kan emang gak boleh ngomong kasaran. Apapun kotor gitu. Karena temen gue ngomong. Jadi seserannya ke gue. Nah. Pas gue pegang pundak temen gue. Si Syahr ini. Dia juga ternyata ikut ketempel. Dia kerasa badan dia tuh berat. Oh. Si. Itu guys. Intinya. Gak boleh. Dimanapun kalian berada. Eh. Serum banget ya. Kasih tau. Kasih tau. Kasih tau. Ini pelajaran buat kalian semua nih. Buat kalian. Ya serius. Buat gue. Pokoknya buat semua. Ya. Buat semuanya. Dimanapun kalian berada. Mau itu di. Pokoknya dimanapun deh. Yang berbau mistis. Tempat ini semua makhluk tuh. Ada dimanapun. Yang lebih utama. Apalagi orang Islam. Sholatnya. Terutama gue buat diri gue sendiri. Sholat juga masih bolong-bolong. Anjig gue masih bolong-bolong. Tapi gue lagi belajar dari. Gue lebih. Belajar gue ini karena niat gue. Bukan karena gue mau ngambil semua. Semua ilmu yang ada. Dari keturunan gue. Karena ya. Lu harus udah punya ini ya. Iya. Karena gue udah gede. Gue udah dewasa juga. Jadi gue harus tau yang mana yang baik. Dan mana yang gak baiknya. Jadi kayak. Oh yudah. Setelah dari situ. Intinya itu udah kayak gitu. Gak boleh. Macem-macem deh intinya. Pokoknya harus. Apalagi perempuan. Harusnya namanya bisa ngejaga diri. Betul. Gue ingetin buat yang perempuan. Mau dimanapun kalian berada. Kalau lagi halangan atau PMS. Yang namanya. Itu gak bisa dibuang sembarangan. Nah. Terus gue kemana? Mau dibuang. Misalkan nih. Mau dibuang di sekolah. Mau ganti di sekolah. Nanti ini disensor ya. Nanti ini mau dibuang di sekolah. Kita harus dicuci. Sampai darahnya ngilang. Kalau darahnya ngilang. Itu. Kenilanak. Atau setan. Apapun itu. Hahaha. Gue udah. Kayaknya dari situ. Untung lagi. Gitu. Nah. Intinya tuh kayak gitu. Gak boleh. Pokoknya gak boleh sembarangan. Harus dicuci. Terus kalau misalkan ada yang. Misalkan. Udah badan gak enak. Eh bawa sholat. Bawa tidur aja. Bakal enjoy lagi besok paginya. Pasti ya. Udah lah. Udah netro. Pokoknya intinya. Ya kayak apa ya. Intinya itu. Mereka itu ada. Iya. Tapi kalian juga harus. Apa ya. Harus sadar. Dan juga harus menjaga kesopanan kalian sendiri. Sebenernya harus percaya gak percaya sih. Hmm. Harus percaya. Karena emang. Awalnya. Awalnya gue gak percaya. Mungkin. Awalnya gue gak percaya kayak. Ya apaan sih. Kayak gitu dong. Apaan sih. Ya iya lah. Dan gue tuh tadinya gak tau. Kalau saudara-saudara gue. Atau mbah gue pun. Keturunan dari itu. Gue tuh gak tau tadinya. Mungkin kalau gue gak kejen kayak gitu. Keluarga gue tuh gak bakal kasih tau. Gue bakal dikasih tau kalau gue 20 tahun. Tapi karena terlanjur. Karena udah kemungkinan gue udah kebawa kayak gitu. Jadi. Yaudah dikasih tau lah. Dikasih tau sama keluarga gue. Terus ada nih nanti sensor juga. Gak. Gak main. Pas gue ke rumah. Kerja kompok. Gue salin. Gak ngomongin. Temen kamu ke. Bisa ngeliat ya. Bisa ngeliat. Jadi kita komunikasinya gampang. Hahaha. Anjir lo. Punya Snapchat sendiri. Punya WA sendiri. Gak dong. Intinya ya. Harus percaya sih sebenernya. Harus lah. Beneran ada karena. Ya. Apalagi itu. Sebenernya gue bawa. Gue mau makhluk. Gak usah gitu dong. Gak jujur. Gue sebenernya gue mau bawa makhluk. Tapi makhluk gue ini baik. Dia ngejaget gue. Yang nenek lo itu. Gak. Yang nenek gue itu. Eh yang mbah gue ini. Gue udah lepas. Bukan. Ternyata dia jahat juga. Ah stop. Karena dia udah mau ngajak gue mau mati. Oh. Istilahnya kalau cowok itu obses lah ya. Iya lah. Aduh men. Sebenernya siatan-siatan tuh. Pada obses sama gue tuh. Kenapa? Karena katanya gue merasa senyum. Oh berarti gue rasanya gak boleh merasa. Seminggu gue gak kayak gitu. Gue gak senyum sama siapapun. Sebenernya gue. Eh jahat bi. Gue dulu tuh sebenernya. Ini lo gak jahat. Karena kan terpaksa. Karena situasi juga kan. Ya. Makanya sekarang gue udah. Gue udah detesi lagi sama diri gue. Gue udah berdamai sama diri gue. Kayak. Gue. Setiap malem. Setiap gue capek pun. Gue selalu peluk diri gue sendiri. Kayak. Udah sabar. Lanjutin aja. Lanjutin. Kalau gue udah mulai nyesep. Kayak. Gue tuh sampe sekarang gak bisa namanya tidur pada hari pekini. Dan gak boleh. Hari minggu kemarin. Baru hari minggu kemarin. Baru hari minggu kemarin. Gue abis jurut. Lagi. Uff. Shuuu. Udah kali ya. Udah guys. Thank you. Gue mau nanya satu satu satu. Satu satu satu. Lu orang Jawa ya? Ya. Oke oke. Gue mau nanya dulu ya. Gue kan Randy kan katanya juga bisa. Lu tuh Randy kan. Randy kan katanya juga bisa liat gitu kan. Terus sama gue pernah bawa podcast horror anak kelas 10 juga pernah liat gitu. Lu. Mereka tuh bilang kalo gue ada yang ngikutin gitu loh. Lu. Merasa gak? Enggak. Gue gak merasa. Enggak. Sama sekali. Enggak. Sebenernya tuh kalo kayak gitu tuh. Sebenernya kayak gini tuh gak boleh diceritanya guys. Gak boleh nanya. Gak boleh diceritain. Gak boleh diceritain gimana? Ya karena. Saya. Takut orang. Balik lagi. Percaya dan ngepercaya lagi. Ya kan. Tapi kayak gue sharing aja. Buat waspada lagi. Sebenernya. Nanti di. Sensor lagi. Banyak yang sensor ya. Ini tuh sebenernya banyak banget. Tuh. Tapi lu tuh sensor gua aja. Iya iyalah. Menimbulkan perpecahan itu. Iya. Lu nanya perantem. Pokoknya. Oke. Kita harus safety lagi. Berarti ini gua gak ada nih. Alhamdulillah. Tapi. Gua gak tau. Tapi emak gua juga bilang gitu. Ada. Ada. Tapi katanya. Lu orang Jawa. Jawa Timur. Jawa Tengah. Gimana tuh? Itu Jawa Tengah. Gua Tegal. Oh oke. I know. Gua Tegal plus kebumen sih itu. Oh iya iya iya. Katanya yang ngikutin gua tuh nenek-nenek gitu. Kata emak gua sama nenek gua. Mungkin dari keluarga pihak lu. Yang nenek gua ini. Nenek gua juga diikutin. Kadang pindah-pindah. Kadang di nenek gua kadang. Bukan ngikutin sih Bi. Terus. Itu lebih tepat mungkin ngejaga kayak gua. Kayak tiba-tiba ada tiba-tiba gak ada gitu. Berarti sekarang lagi gak ada nih ceritanya nih. Atau gimana. Gua kan udah ditutup. Alhamdulillah. Berarti sekarang udah gak dulu nih. Bukan yang gak dulu. Emang. Kan katanya mata batin bisa dibuka ya. Katanya lagi ditutup ini. Engga. Gua tuh karena tulang rusuk gue renggang jadi kebuka. Tapi keluarga gue. Semua keluarga gue minta ini. Harus ditutup. Ditutup rapet. Tapi karena mungkin. Gak bisa. Namanya mata batin tuh susah. Rutup rapet. Kalo udah dibuka. Mau ditutup tuh gak bisa. Katanya susah. Tapi gua lagi gak yakinin dari gua sendiri. Mau itu ada. Mau itu gak ada pun. Harus percaya. Ibaratnya. Tapi gua masih bisa ngerasa. Ya oke udah 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 udah. Kuat ya Ripi ya. Kuat ya kuat ya. Seus ya. Jangan mati. Haji. Iya masa depan tuh masih panjang. Aman. Oke. Mungkin Allah tuh ngasih lu. Ujian seperti ini tuh. Karena Lipi tuh bisa. Insya Allah. Bisa. Kalo semisalnya. Balik lagi kalo semisalnya di. Mungkin kalo ditaruh ke gua. Gua bakal udahan duluan. Atau ke orang lain. Kenapa? Karena banyak juga yang peduli sama Lipi. Alhamdulillah. Ya kan. Ya udah pokoknya Lipi terima aja apa yang ada dalam. Lipi ini. Gak usah. Gak usah terlalu banyak dipikirkan. Ya. Banyak yang bilang gitu. Oke. Harus kuat. Ada kata-kata terakhir. Bukan kata-kata terakhir. Maksudnya. Kata-kata penutup. Safety ya guys. Mau dimanapun kalian berada. Kalian harus percaya. Apapun itu. Mau makhluk gaib. Atau makhluk astral pun. Kalian harus percaya. Karena kita gak ada yang tau. Apa yang kejadian yang kedepan itu. Kita gak ada yang tau. Kalo makhluk mikro bakteri. Beda lagi. Beda lagi. Pokoknya harus safety ya guys. Dimanapun kalian berada. Terutama yang beragam Islam. Sholat. Ya. Kita masih. Gua pun. Gua takut juga jahat. Gua pun. Masih memperbaiki sholat gue. Kita juga semua. Sedang belajar disini ya. Oke. Akhir kata. Forget about reality. Welcome to my Pantasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi ini HPnya Kalbi. Dan Kalbi lagi penyulian Tia. Kalbi lagi di Tia. Mau diajak podcast.